Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cik Guer kesempatan kali ini saya akan membuat kue kering dengan rasa gurih sangat cocok sekali untuk teman-teman yang tidak menyukai atau kurang menyukai kue dengan rasa manis kue kering ini terasa istimewa karena memiliki perpaduan dari gurih keju sedap bawang putih dan ditarasa aroma dari daun parsley kering nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat siapkan wadah dan masukkan 200 gram butter atau margarin artinya teman-teman bisa memakai 200 gram margarin secara keseluruhan atau juga diganti dengan 200 gram butter disini saya gunakan 150 gram blue bean cake and cookies kemudian ini saya tambahkan 50 gram palmiabos sebagai pengganti butter atau teman-teman bisa menggunakan perbandingan antara margarin dengan butter sesuai selera aduk bahan ini sampai warnanya agak pudat teman-teman bisa mengaduk dengan menggunakan spatula ataupun juga menggunakan mixer seperti ini jika menggunakan mixer gunakan saja kecepatan rendah setelah kita mendapatkan adonan agak pucat masukkan 1 butir kuning telur dan 1,5 sendok teh bawang putih bubuk atau sekitar 5 gram mixer sebentar sampai adonan bercampur rata tambahkan 75 gram keju parut 1 sendok makan parsley kering mixer sebentar sampai semua bahan bercampur rata masukkan 25 gram tepung maizena 300 gram tepung terigu kita masukkan secara bertahap untuk tepung terigu gunakan tepung terigu protein rendah kita gunakan bantuan ayakan untuk memasukkan tepung terigu supaya tepung terigu yang bergerinder tidak masuk ke dalam adonan ada pun tujuan tepung terigu dimasukkan secara bertahap adalah supaya kita mudah mencampurkan tepung terigu dengan adonan kita akan melanjutkan mencampur adonan dengan menggunakan tangan pastikan tangan yang kita gunakan dalam keadaan bersih kita aduk adonan sampai menghasilkan adonan yang kalis di tangan dan mudah dibentuk untuk mencampur adonan ini teman-teman ya kita tidak perlu menguleni cukup kita aduk atau kita campur secara pelan sampai adonan ini nanti menjadi kalis tidak lekat di tangan dan mudah untuk dibentuk nah seperti ini tekstur adonan akhir teman-teman ya selanjutnya kita siapkan loyang dan kita oles dengan margarin tipis-tipis siapkan alas kerja dan kita alasi juga dengan plastik untuk membentuk adonan ambil adonan secukupnya kemudian kita ratakan di atas permukaan plastik dengan bantuan rolling pin kita ratakan permukaan adonan seperti ini teman-teman ya setelah dianggap rata adonan bisa kita cetak untuk ketebalan adonan ini saya membuatnya sekitar 0,6 sampai 0,7 cm dan untuk bentuk kue silahkan menyesuaikan dengan selera teman-teman disini saya membentuknya dengan bentuk lingkaran seperti ini setelah adonan dibentuk plastik kita tutupkan lagi dan kita balik seperti ini ini bertujuan ketika kue dilepas dari plastik tidak akan melekat nah ini mudah sekali dilepas teman-teman ya dan tidak lekat bentuknya seperti ini selanjutnya tata kue yang sudah dilepas di atas loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya kita lanjutkan membentuk adonan sampai selesai kita siapkan bahan pengules 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak sayur kita aduk sampai bercampur rata jika teman-teman suka bisa ditambahkan 1 tetes warna kuning telur selanjutnya kita oles kue secukupnya saja supaya tidak cepat kering karena jika nanti kering akan sulit melekat topping yang kita berikan letakkan secukupnya parutan keju di atas kue tambahkan sejumput daun parsley kering di atasnya lakukan hal yang sama sampai semua kue selesai di topping sudah selesai dan siap untuk dipanggang sebelumnya sambil memberi topping pada kue oven sudah saya panaskan saya panggang dengan menggunakan oven tangkering dan saya letakkan di rak tengah dan atas untuk mendapatkan api atas bawah lubang udara yang ada di atas oven saya buka api yang saya gunakan seperti ini teman-teman ya ini sedang cenderung kecil tujuannya supaya kue bisa matang sempurna sampai dalam hasilnya garing dan tidak gosong setelah 20 menit proses pemanggangan pertama kita berubah posisi loyang yang tadinya di atas kita letakkan di bawah dan yang tadinya di rak tengah kita naikkan ke atas ini bertujuan supaya kue bisa matang merata dan tidak gosong kemudian kita lanjutkan memanggang 20 menit lagi jadi pemanggangan total yang kita lakukan kurang lebih 40 menit atau selanjutnya teman-teman sesuaikan dengan jenis oven dan api yang kalian gunakan kita akan biarkan kue sampai betul-betul dingin baru nanti akan kita kemas dan inilah hasilnya teman-teman ya kue bawang keju yang rasanya sangat gurih renyah ngebrul dan tampilan warnanya yang sangat cantik ini sangat cocok sekali bagi teman-teman penyuka kue yang berasa gurih atau untuk teman-teman yang kurang menyukai kue dengan rasa manis ketika kue sudah betul-betul dingin kita bisa mengemasnya supaya lebih bertahan lama kita bisa menambahkan silika gel khusus makanan pada kemasan dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 650 gram kue kering bawang keju jika kita mengemasnya dalam setoples dengan kapasitas 500 ml seperti ini maka satu setoples bisa diisi kurang lebih 375 gram kue kering bawang keju jika kalian ingin menjadikannya sebagai ide jualan maka kalian bisa menempelkan stiker pada tutup wadah ini akan semakin menarik dan semakin cantik tampilannya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati